Timnas Argentina sukses melibas Uni Emirat Arab 5 gol tanpa balas pada Laga Uji Coba, Rabu 16 November 2022, malam WIB. Kemenangan telak 5-0 tentu menjadi modal apik Timnas Argentina untuk menghadapi Piala Dunia 2022 Qatar pekan depan. Pertandingan Timnas Argentina VS Uni Emirat Arab berlangsung di Stadion Al-Jazira Mohamed Bin Zayed, Abu Dhabi. Pelatih Timnas Argentina, Lionel Scaloni, kali ini menurunkan komposisi terbaiknya termasuk kapten tim Lionel Messi. Lapilga, julukan Messi, tampil penuh sejak awal dan berhasil mencetak satu gol cantik pada menit ke-44. Menerima umpan mendatar dari Angel Di Maria, Lionel Messi yang berdiri di depan kotak penalti langsung melakukan akselerasi. Messi kemudian sukses mengecoh tiga pemain Uni Emirat Arab dengan satu gerakan sebelum akhirnya melepaskan tembakan keras kaki kanan dari dalam kotak penalti. Angel Di Maria kali ini tidak hanya memberi asis untuk Lionel Messi, melainkan juga mencetak beres alias dua gol pada menit ke-25 dan 36. Adapun dua gol kemenangan Timnas Argentina lainnya dibukukan oleh Julian Alvarez, 17, dan juga Joaquin Korea, 60. Kemenangan atas Uni Emirat Arab semakin mempertajam rekor tak terkalahkan Timnas Argentina Asuhan Scaloni menjadi 36 laga beruntun. Dua lawan berat Argentina di Piala Dunia 2022 versi Lionel Messi Lionel Messi menyebut tidak mudah bagi Timnas Argentina menjadi juara di Piala Dunia 2022. Pasalnya ada dua tim favorit yang dinilai berbahaya bagi La Albiceleste. Argentina menjadi tim unggulan di Piala Dunia Qatar 2022. Pasalnya Messi DKK sedang dalam tren bagus usai menjuarai Copa America dan Finalissima. Tapi La Pilga ogah jemawa atas tren bagus tersebut. Menurutnya ada dua tim yang dapat menjegal langkah Argentina, yakni Brasil dan Perancis. Perancis memang tidak diperkuat banyak pilarnya akibat cedera. Namun sebagai sang juara bertahan, Les Blues diprediksi akan menjadi lawan yang sulit untuk dikalahkan. Perancis bagus, mereka memiliki beberapa pemain yang cedera, tetapi mereka memiliki jumlah potensi yang menakutkan dalam skuad. Mereka memiliki pemain top dan pelatih Didier Deskamp, yang telah berada di sana untuk sementara waktu dengan grup yang sama dan telah memenangkan Piala Dunia terakhir, kata Messi. Brasil juga memiliki pemain inti dengan banyak kualitas, mereka bisa mengalahkan banyak pemain-pemain bagus lainnya, mereka memiliki Neymar, jelasnya. Kami juga memiliki pemain inti yang bagus, dan para pemain dalam performa yang bagus juga. Cederanya Gioklo Celso, adalah nasib buruk karena dia sangat penting bagi kami, tetapi yang lain telah masuk. Kami akan berjuang, tapi pertama-tama, kami harus fokus memenangkan pertandingan pembukaan Arab Saudi pada tanggal 22 November, ucapnya. Terima kasih telah menonton!